Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back to my youtube channel Oke, jadi Ini tuh rencana random banget Jadi satu hari sebelum lebaran Gue tuh pengen banget Coba bikin resep ketupat Karena selama Idul Fritri 30 tahun ini tuh Gue belum pernah yang namanya bikin ketupat sendiri Ya, even gue udah nikah Sekitar dari 2013 itu Gue belum pernah yang namanya kayak bikin ketupat Bener-bener kayak random banget gitu kan Karena selama ini kalau lebaran pun Yang bikin ketupat itu ada sendiri Orang bagian orangnya gitu Nah, jadi kalau gue Biasanya kalau lebaran itu Bagian motong-motong doang Nah, tapi karena Tahun ini tuh pandemi Dan gue tuh gak pulang kampung Dan juga di rumah Sebenernya deket rumah gue tuh ada mertua Cuman gue tuh pengen gitu loh Pengen nyobain sesuatu yang beda aja Gak tau kenapa Pengen aja nyobain masak sendiri Jadi ini tuh bener-bener kayak Gue bikin ketupat sendiri Dari beli ketupatnya Sampai gue masukin sendiri Sampai gue masaknya Nungguin sendiri Itu bener-bener ya ampun Sampai gue tinggal tidur guys Kalau kalian tau Nah, jadi disini tuh gue mau cerita sedikit ya Jadi curco sedikit lah ya Sambil Kalian menonton video gue Buat ketupat ini Jadi Sebenernya itu Yang jual Di pasar Ketupat ini tuh banyak banget Dan harganya tuh Kalau misalnya Waktu adik gue pertama cerita Itu kan jadi Mertua gue tuh udah beli H-2 lebaran gitu Itu katanya harganya Rp10.000 Isi 10 Terus Takutnya nanti naik Kalau misalnya Sebelum Mepet sebelum lebaran gitu Dan gue tuh Belinya tuh H-1 ini guys Nah, terus Pas gue cari Ke satu penjual Itu ada ketupat Satu Satu Apa ya Satu ikat gitu Isi 10 Itu harganya Rp13.000 Gitu kan Tapi pas gue cek Itu Kayak ujung-ujung pinggir daunnya Itu udah coklat-coklat gitu guys Dan Gue tuh kayak yang Kayaknya enggak dulu deh Dalam hati gue sih Kayak gitu ya Jadi Maaf ya pak ya Saya cari ke tempat lain dulu Kayak gitu Terus akhirnya gue ke tempat Yang lain Dan gue ketemu Emang sih Ukurannya itu lebih kecil Ukuran ketupatnya lebih kecil Tapi Daunnya itu masih bagus gitu guys Jadi kayak Dia tuh bener-bener Kayak baru bikin Tadi malem gitu loh Nah Dan harganya itu Lebih murah Jadi satu ikat itu Isi 10 Itu harganya Rp10.000 Oke lah Gue beli dua Dengan pedenya Gue bakal yakin Itu bakal kemakan semua Gitu kan Padahal setau gue Emang ketupat itu tuh Nggak awet Jadi kayak cuman Satu hari doang Paling bisa Paling bertahannya gitu Nah ini gue beli dua ikat Dan gue tuh gak tau Ini tuh cukup Atau enggak Oke Terus ya Dalam membuat ketupat itu Ini gue pake yang beras pulen Jadi gue pake yang merk bunga Kalau kalian suka beli beras Itu beras merk bunga Nah itu Itu gue rendam dulu Selama kurang lebih Setengah jam Habis itu Baru Untuk ketupatnya itu Gue rendam selama 15 menit Jadi biar nanti warnanya itu Nggak kemerahan gitu guys Nah terus ini Gue isiin Isinya itu setengah ya guys Dari ketupatnya Oke guys Nah jadi ini video Ketika gue merendam ketupatnya ya guys Ini tuh Sebenernya panci ini tuh Kecil Tapi ternyata Lumayan muat juga Kalau untuk ngerendam Ini Kurang lebih kita rendam Selama 15 menit Biar gak merah dalemnya Nah Untuk beras Disini Karena gue pake beras yang pulen Ya guys Jadi Gue ngerendamnya itu Selama kurang lebih Setengah sampai 1 jam deh Pokoknya gitu deh Tapi kalau misalnya Kalian pake beras yang Lembek gitu Maksudnya yang Gak begitu pulen banget Itu mungkin Lebih sebentar ya Untuk merendamnya Kayak gitu Oke Nah ini dicuci bersih dulu Abis itu baru direndam ya guys Oke guys Jadi setelah tadi Kita ngisi Si ketupat Dengan beras Isinya teparo ya Terus kita itu Sambil Ngisi berasnya itu Kita Masak air Sampai mendidih Nah Ini Sampai ini kacau banget Tuh dapur gue Bener-bener berantakan gitu kan Ini kita masak air Mendidih Nah karena ini Pancinya itu kecil Jadi gue masukin Satu ikat dulu ya Jadi isinya Sepuluh dulu Jadi dua Gue nanti Dua kali Masak ya Untuk ketupat ini Nah ini gue masukin dulu Usahain banget ya Kerendam semuanya Itu ketupatnya Jadi airnya itu Dilebihin Kalau bisa ya Waduh ini tuh Karena apa ya Kameranya tuh Gue megang sendiri Jadi susah Gak fokus gitu Oke maaf ya Kalau misalnya Kualitas videonya Agak kurang rapi Dan bagus gitu Nah ini Kurang lebih kayak gini lah ya Pokoknya Kalau misalnya Gak masuk ya Ditekan-tekan gitu Pake pecentong Atau apalah gitu ya Sampai kerendam semua Bener-bener sampai kerendam gitu Dan usahain Sisain air Masih banyak gitu Di atasnya Jadi Biar pas menyusut Itu Gak kering gitu Kondisi ketupatnya Nah ini kita tutup Terus Kita Tindihin gitu Kayak Ini sih Aku pake Kayak Coi-coi gitu ya Ini kita tutup Kita rebus Dengan api Yang sama tadi Rebusin itu Kurang lebih 15 menit Oke Oke guys Nah jadi Udah 15 menit Jadi pastikan Kondisi tutup pancinya Itu masih tertutup Ya Masih ditindihin Coi ini Jadi kita matikan api Kemudian kita Diamkan aja Tanpa membuka tutup ini Selama kurang lebih 30 menit Tanpa diapa-apain ya guys Jadi kita Diamin aja Seperti ini Dalam kondisi api mati Selama 30 menit Oke Nah ini Udah 30 menit Selanjutnya kita Nyalakan lagi Apinya Api yang sama Dengan besarnya Kayak tadi Itu selama kurang lebih 15 menit Kita masak ya Kita masak lagi 15 menit Oke Nah setelah itu Kita matikan apinya lagi Kita diamin aja Selama 30 menit lagi ya guys Nah setelah 30 menit Nah setelah 30 menit Baru kita buka pancinya Terus kita angkat ketupatnya Kita tiriskan Oke Nah ini hasilnya kayak gini Oke guys Nah jadi ini kita angkat dulu Habis itu kita tiriskan Jadi ya Memasak ketupat itu Dengan metode seperti ini Itu kita hanya butuh Satu setengah jam Untuk satu kali memasak Nah kalau kalian Dua kali memasak Karena pancinya Kurang besar Atau Ketupatnya terlalu banyak Yang mau dimasak Nah itu Ya kalian Kita dikalikan sendiri ya Nah ini tuh Menurut aku sih ya Sangat-sangat efisien banget ya Karena biasanya itu Kalau yang aku lihat Kalau orang-orang sesepuh Yang Di Saudara aku itu Yang masuk ketupat itu Mereka tuh kayak Bener-bener ditungguin Sampai 3 jam Gitu kan Itu tuh kayak Bener-bener ya ampun Bikin frustrasi gitu Cuma buat bikin ketupat doang Gitu harus masak Selama itu gitu kan Nah ini tuh metode Ini tuh efektif banget sih Menurut gue sih Apalagi buat gue yang Tipenya itu adalah Wonder woman gitu Dalam hal memasak Oke guys Nah ini jadi hasilnya gini Jadi harus ditiriskan Begini ya Bener-bener kayak yang Jangan sampe ada Nempel gitu Di lantai Apa Di tempat gitu Enggak Pokoknya bener-bener kayak Digantung Boleh deh Terserah deh Pokoknya Ditiriskan sampe kering gitu Airnya biar ilang semuanya Oke Oke guys Nah ini dia hasilnya Cakep banget deh Pokoknya deh Oke Jangan lupa untuk Klik like Juga subscribe Dan juga share Ke seluruh temen kalian Di sosial media Jangan lupa juga Nyalain loncengnya guys Supaya kalian dapat update Video terbaru dari gue Dan thank you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax